Intro Pengakuan cukup mengejutkan datang dari Angel Helga dan Vicky Prasetyo yang kemarin tiba-tiba saja sesumbar ingin melangsungkan pernikahan pada bulan Februari tahun 2018 mendatang. Padahal antara Vicky dan Angel selama ini tak pernah terendus jika mereka merajut benang-benang asmara. Terlihat bersama pun hampir tak pernah. Dan menurut pengakuan mereka, pernikahan megah bahkan sudah dirancang oleh Vicky dan Angel dengan mengambil konsep pesta di alam terbuka. Mereka berencana akan menyebar 2.000 hingga 3.000 undangan. Konsepnya sih... Royal Fiery. Ya nantilah pas hari hanya dilihat ya. Kita lagi fokus di Ancol sih, Ancol Beach City. Lagi fokus di sana. Outdoor, karena temanya kan outdoor. Kita berapa orang ya kemarin? Kurang lebih 2.000 lebih lah. Ya 2.000 sampai 3.000an. Ya lagi proses sebuah kita udah nyiapin undangan juga kita catetin tiap malam kita apa-apa. Ya pembayaran juga kemauan keluarga seperti apa. Melibatkan keluarga besar juga semuanya gitu. Rencana pernikahan Vicky dan Angel yang begitu tiba-tiba ini pun mengundang banyak spekulasi. Banyak yang menduga jika keduanya tengah mencari sensasi dibalik dugaan adanya kerjasama yang tengah mereka garap berdua. Mungkinkah Vicky dan Angel tengah memainkan sebuah sandiwara cinta? Udah jodohnya, udah memang udah ditakdirkan gitu kan. Yang penting jalanin yang bismillah aja semuanya gitu. Ya berarti udah ada memantapkan hati kan gitu. Supaya aku ya memang harus kriteria manusia. Berumah tangga, menikah berumah tangga gitu. Gak ada manusia yang cocok sih terlahir gitu ya. Tapi bagaimana menyikapi dengan kehidupan ini dengan lebih baik, dengan pengalaman-pengalaman yang sudah kita jalani semuanya. Ya bismillah aja gitu. Yang penting adalah saya sama Vicky sih jalanin dengan niat baik. Ya kedepannya seperti apa ya bismillah aja lah. Sepak terjang Vicky dengan lawan jenis memang terbilang selalu beraroma sensasi. Sebelum sesumbar ingin menikahi Angel, Vicky sempat berujar ingin menikahi beberapa nama artis lainnya. Yang paling mengebokan adalah saat Vicky batal menikah dengan pedangdut Zazkia Gotik pada tahun 2013 silam. Vicky dan Zazkia menggelar acara pertunangan secara mewah di sebuah hotel berbintang di Jakarta Pusat. Ironisnya gagalnya pernikahan antara Vicky dengan Zazkia setelah terungkap jika Vicky seorang penipu. Tak hanya dicap sebagai penipu, Vicky juga masih berstatus sebagai suami dari wanita lain. Akibatulahnya sebagai penipu, Vicky pun sempat meringkuk dalam tahanan. Sama halnya dengan Vicky, Angel Lelga wanita yang gemar mengkoleksi tas mahal dan juga janda Raja Dangdut Roma Irama ini juga sempat dikabarkan memiliki hubungan dengan seorang pengusaha batubara asal Martapura yang juga suami dari pedangdut cucu Cahyati. Mungkinkah kali ini keduanya memang benar-benar berjodoh? Penting dia burma tangga itu serius, di belakang layar itu orangnya sangat serius dan dia, saya banyak menemukan hal yang saya anggap mungkin gak semua orang tahu ya paham gitu. Jadi ya biar saya jalanin dengan Vicky, dengan Bismillah aja gitu. Yang pasti ya gak munafik ya, aku udah berpetualang banget di soal asmara. Angel itu yang saya suka ya seperti itu, tidak pernah menghakimi saya gitu. Selalu memberikan motivasi, setiap hari saat saya bangun tidur pun ya mendapatkan pesan singkat atau apapun itu menjadi inspirasi yang mahal buat hidup saya. Kalau trauma pasti saya gak mau menikah lagi ya. Kalau trauma pasti saya gak mau menikah lagi ya. Setelah kabar rencana pernikahan Vicky dan Angel Lelga yang begitu mendadak, kini adalah kisah indah dari istri dari Cesar. Benarkah indah dari sudah menyiapkan perlengkapan jenazah untuk dirinya sendiri? Ada apa dengan indah dari yang menyatakan diri sudah siap mati? Hai, selamat pagi Pemirsa. Wah hebat banget ya Vicky, tiba-tiba saja mau menikah dengan Angel Lelga. Ya semoga saja bukan hanya sensasi murahan ya. Nah Pemirsa, selanjutnya masih ada kabar mengejutkan lainnya yang datang dari indah dari istri dari Cesar Aditya. Bagaimana tidak Pemirsa sudah siapkan kain kafan dan segala perlengkapan meninggal, indah dari pun nyatakan bahwa dirinya telah siap untuk meninggal dunia. Waduh apa jangan-jangan ada kaitannya ya dengan proses perceraiannya yang tak kunjung usai. Terima kasih. Terima kasih.